Tiga tersangka perampok menyekap karyawan minimarket di Ceracas, Jakarta Timur. Para tersangka membawa kabur uang sebesar 59 juta rupiah. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, akibat videonya saat mencuri ayam warga viral di media sosial, seorang tersangka pencuri mengembalikan ayam curiannya kepada korban. Aksi perampokan terjadi di sebuah minimarket di Jalan Raya Ciracas, Jakarta Timur, Senin Malam. Tiga orang pria yang memakai helm dan jaket masuk ke dalam sebuah minimarket dan langsung mengeluarkan senjata tajam. Sambil mengancam, para tersangka menggiri karyawan minimarket ke dalam ruangan tempat berangkas. Para tersangka kemudian mengambil ponsel serta mengancam akan melukoi para karyawan jika mencoba kabur. Para tersangka membawa kabur uang tunai sebesar 59 juta rupiah dan sejumlah barang. Setelah siang, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciracas. Aksi pencurian ayam terekam CCTV di Jalan Rukun 2, Kelurahan 14 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu pagi 31 Mei lalu. Dua tersangka yang datang mengendarai motor melintas di lokasi dan berhenti di depan sebuah indekos. Kemudian salah satu tersangka turun dari motor dan mengambil seekor ayam di pekarangan rumah warga lalu kabur. Rekaman CCTV pencurian tersebut kemudian diunggah korban ke media sosial dan menjadi viral. Tersangka kemudian mengembalikan ayam curian kepada korban sambil meminta maaf. Saat ditemui Senin Siang, korban mengatakan tidak melaporkan aksi pencurian itu ke polisi lantaran ayam miliknya sudah dikembalikan. Aksi pencurian sepatu bermerak seharga belasan juta di Komplek Perumahan Lembah, Tidara, Kota Malang, Jawa Timur terekam CCTV selasa pagi. Pelaku mengambil sepatu yang ditaruh pemilik di teras rumah. Aksi pencurian dilakukan dengan cara memanjat pagar rumah. Untuk menghilangkan kecurigaan, pelaku menyamar sebagai pemulung. Akibat pencurian ini, korban kehilangan lima pasang sepatu dengan kerugian total mencapai 18 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!